Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali telah mengajukan surat pengunduran dirinya ke Presiden Jokowi Dodo. Surat tersebut telah diterima Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Untuk selanjutnya, Amali menyerahkan kepada Presiden Jokowi termasuk sosok yang akan menggantikannya sebagai Menpora. Politikus Golkar itu juga menyerahkan kepada Ketua Umum Erlangga Hartarto untuk menentukan kader yang akan dipilih menggantikan posisinya. Selain itu, Amali mengaku sudah bertemu dengan Erlangga untuk membicarakan seluk-beluk persoalan di Kemenpora. Rencananya, Amali akan menemui secara langsung Presiden Jokowi pada Senin 13 Maret 2023. Saat ini Jokowi memang tengah melakukan kunjungan kerjanya ke Jawa Tegah. Itu hak untuk penggantinya adalah hak prorogati Bapak Presiden. Jadi, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu secara informal, secara lisan, saya sudah menyampaikan kepada Presiden. Kemudian, saya akan fokus dan berkonsentrasi untuk mengurus salah satu cabang olahraga. Karena tidak etis buat saya sebagai Menteri Pemuda Olahraga yang mengurusi semua cabang olahraga, kok hanya berfokus kepada satu cabang olahraga, kan gitu ya. Nah, itu akhirnya saya memutuskan untuk, saya minta izin Pak Presiden dan beliau izin.